Baik, selamat malam sahabat-sahabat yang baik hatinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Saya Rahmat Taufir Sal Senang sekali kembali hadir untuk menemani Anda di Mario Teguh Sukses Webinar Yang juga live di kanal Youtube Mario Teguh TV Dan bekerjasama dengan platform UMKM Indonesia Kita akan belajar bersama Pak Mario selama 1,5 jam ke depan Untuk membahas topik 4 langkah membangun ketegasan yang efektif Ibu Kanti Ayusha Chandra akan memadu acara kita pada malam ini Ditemani oleh rekan-rekan MD lainnya Silahkan Anda raise hand bagi pemirsa Zoom Untuk langsung bertanya ke Pak Mario Atau Anda juga bisa menuliskan pertanyaan Anda di chatbox di layar Zoom Anda Bagi Anda pemirsa Youtube Silahkan Anda menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar Tanpa berlama-lama saya serahkan acara ini kepada Ibu Kanti Silahkan Ibu Kanti yang baik hatinya Terima kasih Pak Rahmat yang baik hatinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam, selamat siang, selamat pagi Sahabat super dimanapun Anda berada Berbahagia sekali kita bisa kembali berada di program yang selalu super ini Mario Teguh Success Webinar Saya Kanti Ayusha Chandra Ditemani oleh rekan-rekan moderator yang sudah tidak asing lagi Ibu Rosnani, Ibu Ira, dan Ibu Rani Akan menemani Anda untuk belajar bersama Pak Mario Dan apakah yang dimaksud dengan empat langkah membangun ketegasannya efektif Mari kita simak dan sambut bersama Our dear super coach, Pak Mario Teguh Terima kasih Ibu Ganti Terima kasih Pak Rahmat Rekan-rekan yang hadir di ruang keluarga kita malam ini Baik di Zoom dan di Youtube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Dan Om Swastiastu So, tegas Saya buka dulu bahwa tidak ada orang yang tidak tegas Semua orang tegas Terus ada yang tanya Nah itu tapi ada yang kelemar-kelemar, lemes begitu Masih itu tegas Ya, orang yang menolak menjadi pribadi yang kuat Dengan cara yang lemah, itu juga tegas Dia tegas menolak Tidak hanya caranya, cara yang lemah Pesimis, takut-takut, overthinking Nah, yang kita mengerti selama ini Yang tegas itu yang kaku, teras suaranya Tegak, duduknya, berdirinya Tegas gerakan tangannya Bukan itu Kita ini kalau mau tegas Perhatikan ini ya Kalau kita itu mau tegas Kalau kita itu mau tegas, itu tegas untuk apa? Karena kalau tidak ada orang yang tidak tegas Berarti orang yang hidupnya belum sukses Belum jadi sebagaimana yang diinginkan Dia selama ini tegas menolak yang membesarkan kehidupannya Jadi kalau kita belum mencapai yang kita inginkan itu Berarti selama ini ketegasan kita berpihak kepada yang menghalangi pencapaian Itu sebabnya syarat dasar untuk kita menjadi orang yang tegas Pertanyaannya adalah Anda tegas untuk apa? Tiga hal, ini syarat dasarnya ya Satu, jelas sekali tentang apa yang mau dicapai Karena kalau Anda tidak jelas hari ini mau mencapai Anda Apa? Tegasnya untuk apa? Itu Mau datang ke sekolah tepat waktu Mau datang ke pekerjaan tepat waktu Tegas bangun Kan tegasnya untuk tepat waktu Jadi orang-orang yang tidak jelas apa yang ingin dicapainya Ketegasannya tidak ada gunanya, tidak ada artinya Kemudian yang kedua ini berdasarkan konsep kita PJB Masih ingat? Ibu Rani? Punya Jadi Bisa Nah jadi yang pertama tadi apa yang mau diinginkan itu punya Mau punya apa? Karena kalau kita ingin punya sekolah Wah tegas sekali soal bangun tidur Tegas sekali soal berhemat Tegas sekali soal menata pergaulan Berbicara dengan baik Mengisi pikiran dengan pengetahuan yang penting Untuk kita menjadi pemilik sekolah Jadi punyanya itu Bukan punya-punya yang digunakan oleh orang sekarang ya Untuk bangga-banggaan Punya kendaraan mahal Punya perhiasan mahal Rumah mahal bukan itu Bukan itu Tetapi yang menjadikan kita pribadi yang kebaikannya memanjangkan umur kita Saya ulang itu ya Yang kebaikannya memanjangkan umur kita Kita ini panjang umur bukan hanya karena kita sehat Tetapi karena kebaikan yang kita tinggalkan Itu orang-orang yang menulis buku 800 tahun yang lalu Sekarang masih disebut namanya Orang masih menganggup membaca tulisannya Berarti orang itu panjang umur Nah jadi kalau begitu Sekarang kita ini fokusnya adalah Kan kalau kita melayani pasti dapat uang Kenapa kita cari uang? Kenapa kita tidak membangun pelayanan? Kalau melayani kan pasti dibayar Kenapa kok repotnya mencari uang? Kenapa kok tidak mencari kesempatan melayani? Jenis pelayanannya apa? Melayani dengan cara apa? Siapa yang dilayani? Ya berarti kalau kita mau tegas harus jelas Tahu kita mau mencapai apa? Mau punya apa? Yang kedua mau jadi apa? Jadi apa? Nah ini Candor ya kita sharing Yang saya inginkan waktu muda dulu Saya Ya jadi Punya yang nice Itu very nice Ya mobil rumah kan nice gitu Tetapi sejak muda Keinginan utama saya Adalah menjadi penasihat Menjadi penasihat Karena saya tahu Di rentang karir penasihat itu Mulai dari ada yang dihargai kecil rendah Sampai yang dihargai sangat tinggi Jadi saya tidak khawatir mengenai bayarannya Nah menjadinya Nah jadi tahun ini Sahabat-sahabat saya yang baik hati ya Tahun ini kan sudah Februari nih Tahu-tahu sebentar lagi Oktober Tahu-tahu sebentar lagi kita sudah rencana Mau liburan kemana Nah jadi Di tahun ini yuk kita pikirkan Kita ini Mau menjadi apa? Tadi kan mencapai punya Sekarang menjadi apa? Nah Ini masukannya ya Kalau Anda bersungguh-sungguh Menghadap ke cermin Lalu bilang Gitu Priandola Kamu mau jadi Kalau sudah mengatakan kamu mau jadi Tidak mungkin Tidak memperhatikan dirinya secara detail Gitu Ahmad Anwar Tahun ini dan tahun depan Kamu harus menjadi Itu tidak mungkin Menyebelikan dirinya Pasti memperhatikan Aku mau jadi apa Karena berangkatnya adalah Dari diriku yang sekarang Mau jadi apa Yang terhormat Yang lebih didengarkan Bicaranya Yang lebih diunggulkan Kedudukannya Itu Jadi Nah Tolong Walaupun tidak mudah Walaupun mungkin rasanya Ada stresnya Tulis Mau jadi apa Saya sudah cerita ke Sahabat-sahabat dekat saya Dulu saya menangis Waktu saya menulis Mau jadi apa Gitu Karena sebagai mahasiswa Miskin Gitu Ingin Gitu Lulus Lulus di Amerika Lulus bekerja di tempat yang bagus Membangun karir yang mandiri Yang terhormat Itu Menangis Rasanya seperti Gak pantas menginginkan itu Nah Kalau yang kita inginkan itu besar Disitu Tuhan campur tangan Karena tidak ada yang bisa bantu Kalau yang kita inginkan kecil-kecil Tante, om, padi kita bisa bantu Tuh Jadi jadinya harus hebat Harus besar Kalau semakin kita minder Dengan yang kita inginkan Bagus Disitu Tuhan akan berperan Kemudian bisa Nah bisa ini Bisa Menghajikan orang tua Bisa membangunkan rumah Untuk orang tua Bisa Menyekolahkan Empat ribu Anak yatim Itu bisa Nah Itu lebih Itu lebih Indah Tiga ini Punya Jadi dan bisa Ini lebih Indah daripada Ingin punya hal-hal yang Membuat kita merasa tinggi Karena orang lain tidak punya Mobil Itu merasa tinggi Dia tidak punya Rumah kita Istana kita Bangga kita Karena dia tidak punya Bukan itu Tetapi Menyukuri hal-hal yang kita lakukan Untuk sesama Itu dulu Dasar Syarat dasar Dari kalau kita mau tegas Kalau ketiga hal itu Penting bagi kita Maka kita tegas Bangun paginya Mengabaikan sakit hati Mengabaikan kesedihan Menekan kekecewaan Memendam kemarahan Lalu Move on Dan move up Itu Super sekali Pak Mario Move on Dan move up Dengan LGBT ini Jadi kita mencapai Ketegasan Pak Mario Mengingatkan saya Dengan kata-kata Pak Mario Ketegasan adalah Fondasi kesuksesan Sejati Dalam hidup Begitu Pak Mario Ya Ya Kalau kita tidak tegas Begini ya Oke Ada jalan tol baru Jalan tol baru Masih hitam Masih hitam Belum ada garis-garis putih-putih itu Pernah nggak nyetir gitu? Saya pernah Nggak bisa stabil Karena terlalu lebar Dan tidak ada batasan-batasannya Ketegasan itu Karena kita ada batasan-batasannya Jadi Orang yang tidak punya batasan Tidak bebas Nanti dulu ya Saya ulangi lagi tuh Orang yang tidak punya batasan Tidak bebas Orang yang tidak punya batasan Tidak bebas Di dalam batasannya Orang yang tidak Terbatas itu Akan mencoba segala sesuatu Nah banyak diantara kita Tidak jadi apa-apa di masa depan Karena tidak terbatas Jadi mencoba segala sesuatu Lihat orang sukses disitu Coba disitu Lihat orang bisa disitu Tiru disitu Nah orang yang terbatas Itu sebabnya kadang-kadang Tuhan buat kita sakit Buat kita tidak bisa jalan Kadang-kadang tangan kita Tidak bisa gerak Kadang-kadang kita tidak bisa mikir Mengingat lebih Daripada satu hari Batasan-batasan itu Supaya kita bebas Di dalam batasan itu Tidak lagi mengeluh Tentang hal-hal lain Nah jadi Ibu Ganti Pertanyaan Ibu tadi itu Tentang ketegasan itu Supaya kita Ada bedanya Kita itu Kalau tidak tegas Tidak ada bedanya Ya-ya Enggak-enggak Beda kan langsung Ini Pak Mario Silahkan diminum Mohon maaf Saya tidak Boleh minum itu Gitu Pak Mario Yuk kita nongkrong disini Mohon maaf Saya tidak boleh Terlihat disana Tuh Jadi kalau kita Tidak tegas Kita tidak ada bedanya Dengan siapapun Padahal kita Mempunyai Batasan Nah di dalam Batasan itulah Kita bebas sekali Gitu Tidak 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 Kan tadi Kan tadi saya katakan Tidak ada orang Tidak tegas Setiap orang Tegas Seperti Tidak ada orang Malas Semua orang Rajin Nah pemalas itu Rajin Bermalas-malasan Nah jadi Ibu Kanti Dan Ibu Roslani Dan semua sahabat Yang baik hatinya Malam ini Yuk kita Sederhanakan Yang bukan Kita mau Apekan Kan syarat dasarnya Tadi kan sudah jelas tuh Syarat dasarnya Mau punya ini Mau jadi ini Mau bisa ini Yang selain itu Apekan PJB Punya jadi Bisa Juga besar Jadi kalau gitu Yang mana ini Jadi aja Jadi apa Nah Kita tidak bisa jadi Semua orang Seperti Kita tidak bisa jadi Orang yang menyenangkan Semua orang Jadi kalau gitu Putuskan Saya harus menyenangkan Siapa Orang tua Keluarga Sahabat Partner-partner Yang lainnya Saya tidak harus senangkan Mereka suka saya Bagus Gak suka It's okay Dulu Gak kenal mereka Hidup saya baik Sekarang gak kenal juga Gak apa-apa Nah tegas seperti itu Membedakan kita Dari orang-orang yang Tidak tegas Jadi pesannya Sudah mulai malam ini Yang tidak ada hubungannya Dengan yang kita inginkan Sampaikan Itu tegasnya disitu Jadi diundang ngobrol Ada hubungannya gak Dengan yang Aku inginkan Gak ada Jam berapa Aku bisa datang Jam tujuh Waduh Jam tujuh Aku ada Sela Jadi kan Nasihatnya Bilang iya Sebelum bilang tidak Ibu irang undang Pak Mario Bisa datang Bisa Jam berapa Jam sembilan Aduh Jam sembilan Saya sudah ada janji Jadi yang ditolak Merasa sebetulnya Kita setuju Hanya Tidak konfini Begitu Terima kasih Dursani Terima kasih Pak Mario Yang baik hatinya Pak Mario Ijin bertanya Silahkan Ibu Ira Tidak semua orang Tegas berpengaruh Pengaruh disini Apakah pengaruh Positif Ataupun negatif Apa yang membedakan Pak Terima kasih Ya karena kan Webinar kita Webinar kebaikan Jadi kalau kita bilang Berpengaruh itu Pasti berpengaruh Baik Pengaruh Esensi Dasar Dari pengaruh Adalah Persetujuan Orang yang berpengaruh itu Disetujui Itu Esensi dasarnya Jadi orang Yang disetujui Banyak orang Kedudukannya tinggi Lalu disetujui Satu RT Jadi potensinya Menjadi ketua RT Disetujui satu RW Ketua RW Disetujui 60% Dari negara Jadi presiden Nah Jadi Jumlah orang Yang setuju Dengan kita Itu Mengindikasikan Potensi Kedudukan Jadi kalau kita Mau jadi Orang yang Berpengaruh Kita harus Belajar Cara Bicara Cara Bersikap Pemilihan Kata Gerakan Tangan Dan Badan Timing Waktu Kapan Bicara Dan Waktu Kapan Diam Untuk Membuat Orang Setuju Itu Terima kasih Terima kasih Silahkan Ibu Terima kasih Pak Rahmat Dan Ibu Ganti Yang baik Hatinya Saya izin Menyampaikan Yang tadi Pak Mario Sampaikan Bilang Iya Sebelum Bilang Tidak Itu Cantik Sekali Pak Kemudian Dari Zoom Ada Ibu Carlina Sastrosudiro Ingin Bertanya Pak Mario Bagaimana Caranya Menjadi Orang Tegas Yang Elegan Bagaimana Caranya Menjadi Orang Tegas Yang Elegan Dua Langkahnya Tegas Dan Elegan Masing-masingnya Tegas Berarti Berfokus Hanya Kepada Yang Ingin Kita Capai Itu Saja Dulu Kalau Tegas Itu Itu Sebabnya Secara Dasar Untuk Orang Menjadi Tegas Itu Jelas Sekali Apa Yang Ingin Dicapainya Apa Yang Ingin Dia Jadikan Dirinya Dan Apa Yang Ingin Bisa Dia Lakukan Tidak Ada Hubungannya Dengan Itu Dia Ambekan Elegannya Adalah Dengan Santun Tadi Bilang Ya Sebelum Bilang Tidak Lalu Teman-teman Yang Sudah Bertemu Dengan Saya Sering Mendengar Saya Mengatakan Oh Ya Begitu Oh Ya Pak Ini Waktu Ketemu Saya Oh Ya Sudah Berapa Lama Oh Ya Jadi Kita Mengagumi Orang Kita Terkejut Terperanjat Senang Mendengar Kebaikan Teman Bisa Ini Dia Oh Ya Oh Begitu Bukan Main Tuh Nah Kemudian Tepuk Tangan Nah Ini Salah Satu Ilmu Teknik Ketegasan Yang Saya Pelajari Agak Terlambat Jadi Setelah Menjelang Tua Ini Baru Saya Sadar Yaitu Kurangi Bicara Diam Kalau Kumpul-kumpul Banyak Orang Diam Nanti Saya Enggak Kelihatan Pinter Lebih Baik Tidak Bicara Daripada Kedengaran Tidak Pinter Kemudian Kalau Kita Diam Kita Jadi Lebih Pinter Kenapa Mendengar Semua Yang Dibicarakan Mendengar Kurangnya Itu Mendengar Kurangnya Itu Mendengar Lemahnya Pendapat Itu Nah Terus Kalau Kita Bersungguh-sungguh Diam Memelihara Kebaikan Diri Mengangguk Sopan Waktu Orang Bicara Lalu Matanya Alisnya Ngangkat Seperti Oh Ya Begitu Itu Semua Nanti Tuhan Senang Melihat Kita Berlaku Baik Lalu Dibukakan Kesempatan Bersuara Dimana Suara Anda Langsung Mengindikasikan Kewibawaan Pribadi Kita Jadi Hadiah Itu Hadiah Dari Tuhan Kalau Kita Diam Lalu Menurut Pak Mario Menurut Pak Mario Lama Sekali Kalau Waktu Masih Muda Saya Dulu Tidak Sabaran Mau Cepat Angkat Tangan Menurut Saya Begitu Tapi Sekarang Saya Diam Nanti Terus Kalau Nggak Dapat Kesempatan Bicara Sampai Pulang Ya Alhamdulillah Bisa Pulang Begitu Kan Jadi Bukan Tidak Bicaranya Nah Jadi Sahabat-sahabat Saya Baik Hatinya Elegan Itu Inti Sarinya Adalah Penghormatan Orang yang menghormati Dirinya Berlaku Anggun Berlaku Elegan Orang yang menghormati Orang lain Berlaku Elegan Anggun Tadi Sore Saya bicara Dengan Teman Dia bilang Sebetulnya Saya tahu Beliau itu Dulu Begini Begini Tapi Saya Nggak Mau Sebut Karena Takutnya Beliau Tidak Berkenan Anak Muda Ini Berarti Dewasa Dia Karena Dia tahu Sesuatu Tentang Orang Itu Di Masa lalunya Tapi Dia Nggak Berani Tanya Karena Takutnya Tidak Berkenan Itu Berarti Elegan Karena Lebih Baik Tidak Mengatakan Daripada Menyesal Karena Mengatakan Itu Yang Bukan Kita Mau Abaikan Dan Lebih Banyak Diam Terima Kasih Pak Mario Terima Pak Mario Diam Tadi Itu Mungkin Salah Satu Cara Kita Mengidentifikasi Dan Untuk Mengatasi Kebiasaan Buruk Yang Bisa Menghambat Proses Membangun Ketegasan Itu Pak Mario Selain Itu Apa Lagi Pak Ada Namanya Active Listening Mendengarkan Dengan Aktif Jadi Kalau Kita Bicara Sama Orang Terus Matanya Melihat Kita Gitu Gak Kedip Lama Ini Dia Mikirkan Jemuran Di Rumah Yang Belum Dimasukkan Hujan Ini Tadi Setrika Ano Udah Dicabut Gak Itu Kalau Matanya Tidak Bergedip Gitu Tapi Kalau Dia Mendengarkan Kita Dengan Baik Semua Kata Kita Pans Lainnya Kata 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 Matanya Bergedip Matanya Bergedip Berarti Dia Mendengarkan Nah Jadi Kalau Kita Diam Itu Bukan Diam Membiarkan Segala Sesuatu Berlalu Berlalu Itu Video Dido Kartun Video Dido Itu Notices Everything But Judges Nothing Video Dido Itu Melihat Mencatat Mengerti Segala Sesuatu Tapi Tidak Ngejudge Cantik Ya Berarti Orang Elegan Itu Begitu Dia Melihat Tapi Tidak Ngejudge Tidak Bilang Ah Salah Itu Tidak Begitu Ah Dia Cuman Beruntung Aja Tidak Begitu Ah Dia Coba Kalau Bukan Anaknya Itu Mana Bisa Tidak Ngejudge Nah Menjaga Hati Tidak Berkomentar Ini Saya Punya Teman Saya Tahu Yang Hobinya Komentar Lihat Orang Langsung Komentar Dalam Suatu Makan Siang Ada Yang Datang Menyusul Pakaian Rambutnya Warna Warni Celananya Ukurannya Beda Kanan Dan Kiri Gitu Saya Melihat Ke Teman Ini Siap Bilang Pasti Sudah Ngejudge Macem-macem Di pikirannya Gitu Saya Senyum Membayangkan Dia Bilang Apa Ya Di pikirannya Begitu Orangnya Pergi Dia Bilang Apa Tadi Itu Pawang Hujan Ya Gitu Jadi Dia Selama Lihat Orang Itu Dia Ngejudge Nempelin Predikat Nempelin Nama Nah Waktu muda Itu wajar Kita begitu Melihat Orang Gitu Tua Perhakilan Nggak Nyebut Orangnya Gitu Kan Kadang-kadang Begitu Lihat Ini Umur Sudah Begitu Itu Itu Sulit Untuk Anggun Untuk Diam Dan Anggun Karena Diam Itu Melihat Segala Sesuatu Mengerti Segala Sesuatu Tapi Tidak Ngejudge Gitu Dan Persiapannya Adalah Persiapan Memuji Kalau Kita Mau Jadi Pribadi Yang Disukai Banyak Orang Diam Dengarkan Siap-siap Memuji Oh Itu Bisa Dipuji Oh Itu Bagus Itu Keren Itu Aku Nggak Bisa Itu Patut Dipuji Itu Nah Banyak Diantara Kita Tidak Mau Memuji Karena Takut Kalah Kalah Kelihatan Kalah Pinter Kalah Berpengalaman Ikhlas Saja Orang-orang Yang Kita Puji Akan Berhutang Pujian Kepada Kita Nanti Pada Saatnya Dia Membantu Itu Saya Sudah Buktikan Dalam Hidup Saya Saya Memuji Saya Tidak Tau Kapan Saya Ketemu Dia Lagi Tapi Saya Memuji Saya Senang Sekali Bertemu Dengan Bapak Banyak Sekali Tadi Yang Saya Catat Dari Yang Bapak Sampaikan Mudah-mudahan Suatu Ketika Saya Lebih Banyak Belajar Dari Anda Berapa Tahun Kemudian Dia Datang Pribadinya Ramah Sekali Karena Dia Ingat Bagaimana Dulu Saya Memujinya Nah Pujiannya Bukan Palsu Pujiannya Didapat Dari Memperhatikan Dengan Aktif Tadi Begitu Terima Kasih Ya Pak Mario Apakah Ada hubungan Antara Karisma Seseorang Dengan Ketegasan Dan Pengaruhnya Pak Mario Begini Orang Tegas Gampang Berwibawa Ya Orang Tegas Gampang Berwibawa Nah Terus Apa Hubungannya Dengan Karisma Nah Kita Bagi Dua Pengertiannya Wibawa Itu Tanggung jawab Pribadi Tanggung jawab Pribadi Ketawa Tidak Terlalu Keras Tidak Celometan Gitu Tangan Tidak Tidak Bergerak Terlalu Aktif Terlalu Cepat Menganggu Megang tangan Seperti Mengingatkan diri Untuk Hati-hati Jangan bicara Tergesa-gesa Menganggu Senyum Oh ya Bukan main Atau tepuk tangan Yang tidak diteruskan Begitu Nah ini Membuat Kita itu Menjadi Pribadi Yang Aman Aman dalam artian Tidak Tidak Menyerang Tidak Mungkin Diserang Enak Dijadikan Teman Enak Diajak Duduk Ngobrol Ini Nah Teman-teman Bayangkan diri sendiri Apakah Orang lain Senang Ngobrol Dengan Anda Pak Jaini Pak Ilden Pak Priandona Ibu Tutut Pak Ahmad Anwar Bayangkan Apakah Orang senang Ngobrol Dengan Anda Gitu Nah Itu dulu Supaya kita Terlihatkan Ini aman Bagi kita Kita pribadi Aman bagi dia Nah Wibawa itu Ada dua Wibawa itu Tanggung jawab Pribadi Karisma Itu Hadiah Dari Tuhan Ada orang Tidak berwibawa Tapi berkarisma Saya tidak enak Menyebut nama Tapi dalam Sejarah Indonesia Ada orang-orang Yang tidak Berwibawa Malah agak Norak Istilahnya Tetapi berkarisma Sekali Karena itu Hadiah dari Tuhan Tapi ada Orang-orang Yang berwibawa Tapi tidak Kunjung berkarisma Nah Jadi Apakah kita Mau pilih Berwibawa Atau berkarisma Berwibawa dulu Berwibawa dulu Itu sebabnya Laki-laki Belajar bicara Dengan suara yang Lebih dalam Gitu Oh ya Gitu Itu Didalamkan Laki-laki Yang sedang Jatuh cinta Biasanya Dalam suaranya Oh ya Nanti Kalau aku Udah kaya Gitu Terus wanitanya Tanya Kapan Jadi Sahabat-sahabat Sahabat-sahabat Berkatinya Wibawa itu Tanggung jawab Pribadi Dan itu bisa Dipelajari Satu Dengan Mengamati Orang-orang Yang berwibawa Kedua Belajar Dari mereka Ketiga Nonton Video-video Itu Di Youtube Di TikTok Instagram Ada Banyak Video-video Pelajaran Seperti itu Di Facebook Juga Kemudian Bergaul Dengan Orang-orang Yang Berwibawa Kan Hukumnya itu loh Kalau kita Bergaul Dengan Lima orang Yang berkualitas Kita jadi Orang Keenam Yang berkualitas Kita bergaul Dengan Lima orang Berwibawa Kita jadi Yang keenam Nah Jadi Kalau gitu Wibawa Itu tanggung jawab Pribadi Lalu Ini bebas Anda bisa minta Karisma Dari Tuhan Atau Ikhlas aja Tahu-tahu Tuhan Jadikan Itu Kalau kita Tugas kita Penting Bagi banyak orang Tuhan Yang memberikan Kewenangan itu Yang memberikan Pengaruh itu Sehingga Kata-kata Kita didengarkan Tulisan kita Dibaca Perilaku Kita ditiru Anjuran kita Didengarkan Jadi itu dulu Beda Antara Wibawa Dan Karisma Terima kasih Silahkan Ibu Ini ada Pertanyaan Dari Bapak Atau Ibu Syahada Saya Tanyakan Yang di Youtube Dulu Pak Mario Assalamualaikum Pak Mario Teguh Yang baik Saya Riki Telah Mengalami Kegagalan Yang sangat Dalam Tapi Saya ingin Menjadi Penulis Cuma Takut Gagal Cuma Takut Gagal Lagi Bagaimana Supaya Saya Tidak Gagal Tidak Ada Jaminan Bahwa Kita Tidak Akan Gagal Karena Tidak Mencoba Itu Memastikan Kegagalan Anda Mau Pasti Gagal Jangan Mencoba Kalau Mau Pasti Gagal Jangan Mencoba Nah Kalau Mencoba Kan Bisa Gagal Betul Tapi Kan Bisa Sukses Mencoba Kan Bisa Sukses Dan Bisa Gagal Tidak Mencoba Pasti Gagal Nah Penulis Sekarang Ini penulis Yang Takut Gagal Yuk Kita Berandai-andai Ini Seolah-olah Kita Bisa Melihat Dunia Gaib Yang Spiritual Spiritual Itu Nah Ibu Siapa Tadi Yang Bertanya Atas Nama Riki Ibu 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 Saya Riki Oke Ibu Riki Mungkin Ga Setan Melihat Bahwa Ibu Menjadi Penulis Yang Sangat Terkenal Di Masa Depan Sangat Berpengaruh Mungkin Satusnya Mungkin Mungkin Terus Apa yang Dilakukan oleh Setan Kalau Tahu Dia Bahwa Ibu Riki Akan Menjadi Orang Sukses Dibuat Malas Dibuat Malas Dibuat Raku-raku Dibuat Takut-takut Dibuat Overthinking Dibuat Pesimis Gitu Tapi Kelihatannya Ada Campur Tangan Tuhan Dibuat Tanya Disini Ya Sehingga Sekarang Ibu Riki Tahu Bahwa Ibu Riki Pribadi Yang Penting Itu Sebabnya Diganggu Jadi Kalau Ada Anak Muda Banyak Masalah Itu Dia Satu Harus Mencukuri Masalahnya Tuhan Hidupku Ini Kok Penyemper Masalah Mulai Malam Ini Bukan Gitu Tuhan Terima Kasih Hidup Ini Banyak Masalah Sekali Tapi Jangan Minta Ditambah Masalahnya Tetapi Kita Yang Punya Masalah Itu Berarti Sedang Berusaha Ada Upaya Yang Menghalangi Kita Untuk Menjadi Kita Sepenuhnya Selamat Malam Pak Jagat Pak Jagat Hadir Pak Jagat Ini Sekjen PWRI Persatuan Wartawan Seluruh Republik Indonesia Terima Kasih Pak Jagat Silahkan Teman Ibu Rani Silahkan Terima Kasih Pak Ahmad Yang Baik Hatinya Ini Ada Pertanyaan Dari Zoom Dari Pak Syuhada Mungkin Ingin Langsung Disampaikan Pak Syuhada Silahkan Pak Jika Ingin Bertanya Langsung Saya Start Video Silahkan Pak Oke Silahkan Di Unmute Pak Bisa Ditekan Tombol Unmute Bisa Tekan Tombol Unmute Pak Silahkan Pak Syuhada Bisa Ditekan Apakah Tampil Pak Tombol Unmuten Ya Silahkan Ya Malam Pak Mario Mau Nanya Kapan Kita Harus Ngambil Keputusan Ketegasan Bila Mana Ada Salah Satu Tim Ataupun Anggota Yang Mencoba Untuk Merubah Sebuah Keputusan Bersama Dan Kita Masih Takut Apakah Itu Harus Dijalankan Dengan Keputusan Yang Lama Atau Harus Berubah Dengan Keputusan Yang Baru Gitu Terima kasih Pak Kedudukan Bapak Apakah Ada Dalam Posisi Memimpin Ya Betul Ya Kalau Bapak Yang Memimpin Kata-kata Bapak Adalah Hukumnya Lakukan Seperti Ini Harus Jadi Bapak Harus Memiliki Ketegasan Ini yang Saya Lakukan Sejak Muda Waktu Saya Menjabat Di Bank Kalau Saya Berikan Instruksi Lalu Anabua Bilang Tapi Saya Bilang Gini Lakukan Kalau Salah Tanggungjawab Kalau Tidak Kamu Lakukan Itu Seluruhnya Kesalahan Dan Kamu Lihat Nanti Apa Yang Saya Lakukan Kalau Kamu Salah Itu Pak Suwada Itu Baru Kere Itu Yang Namanya Ketegasan Karena Bapak Tegas Tahu Bahwa Yang Harus Dilakukan Ini Penting Jadi Tidak Tawar Menawar Lagi Super Silahkan Ibu Kanti Masih Dibut Iya Pak Maril Peranan Kesadaran Diri Seseorang Pak Maril Untuk Mencapai Ketegasan Yang Efektif Ini Bagaimana Apakah Besar Diperlukan Pak Maril Ya Jadi Gini Banyak Dari Kesalahan Kita Itu Karena Kita Tidak Betul Sadar Tidak Betul Hadir Gitu Yang Muslim Yang Sering Lupa Rakaat Berapa Ya Itu Karena Tidak Hadir Itu Bukan Teori Itu Saya Juga Begitu Jadi Kita Itu Tidak Hadir Nah Kehadiran Ini Adalah Bentuk Penghormatan Kalau Saya Bicara Dengan Pak Jaini Pak Ibu Kanti Pak Bagus Pak Jagat Kalau Saya Tidak Hadir Pak Padahal Pak Jagat Hadir Mendengarkan Saya Ibu Ray Hadir Mendengarkan Saya Jadi Kalau Kalau Kita Mau Jadi Pribadi Yang Sadar Yang Hadir Ternyata Konsep Dasarnya Adalah Keadilan Adil Orang Sudah Datang Menemui Kita Yang Adil Dia Sudah Bicara Mendengarkan Kita Yang Adil Pak Ilden Mulai Mencatat Masa Pak Ilden Mencatat Saya Tidak Sebut Namanya Kasian Sambil Mencatat Padahal Dia Ngomong Apa Sambil Mencatat Jadi Kalau Kita Adil Kita Memberikan Penghormatan Yang Sama Terhadap Orang Yang Menyediakan Waktu Kepada Kita Itu Sebabnya Saya Tidak Pernah Menyingkat Tulisan Orang Yang Di Facebook Di Instagram Kan Banyak Yang Mendoakan Saya Lagi Saya Mendoakan Teman-teman Mendoakan Saya Kadang-kadang Dengan Banyak Singkatan Tapi Saya Tidak Menyingkat Saya Doakan Lengkap Amin Terima Kasih Semoga Demikian Juga Dengan Anda Dan Keluarga Tercinta Kenapa Saya Ingin Adil Dia Sudah Mendoakan Saya Walaupun Dalam Singkatan Singkatan Tapi Tuhan Dan Malaikat Mengerti YG Itu Yang DN Itu Dan JG Juga Jadi Sahabat-sahabat Saya Mbak Hatinya Kalau Kita Mau Berlaku Anggun Elegan Itu Adil Orang Sudah Memperhatikan Kita Orang Sudah Duduk Di Depan Kita Sudah Mendengarkan Kita Ya Cukup Perhatikan Kemudian Gunakan Semua Yang Kita Ketahui Yang Kita Bisa Lakukan Untuk Membantu Nah Kadang-kadang Saya Bertemu Orang Yang Saya Tidak Tahu Apa Yang Saya Bisa Bantukan Tetapi Waktu Beliau Bicara Saya Berdoa Tuhan Mohon Perjelas Bagiku Apa Yang Bisa Aku Lakukan Untuk Beliau Itu Nah Mudah 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 Dengan Dengan Interaksi Kita Dengan Orang Lain Menjadi Lebih Bernilai Begitu Ibu Rey Silahkan Selamat Malam Pak Mario Yang Baik Hatinya Selamat Ibu Rey Selamat Malam Untuk Semua Moderator Dan Sahabat-sahabat Yang Hadir Pak Mario Saya Ingin Bertanya Mengapa Orang-orang Yang Berani Mengambil Keputusan Dengan Tegas Justru Biasanya Malah Dibenci Terima Kasih Ya Begini Dibenci Oleh Siapa Itu Penting Sekali Jadi Gini Kita Itu Jangan Sampai Diajak Bicara Oleh Satu Orang Yang Berpengaruh Ke Banyak Orang Di Omongin Banyak Orang Tidak Ada Masalah Kalau Satu Orang Yang Penting Ini Tidak Terpengaruh Saya Ulangi Jadi Kalau Kita Dibicarakan Tidak Baik Oleh Banyak Orang Tidak Masalah Asal Orang-orang Ini Tidak Mempengaruhi Satu Orang Itu Kita Semua Punya Satu Orang Penting Itu Kita Punya Satu Orang Penting Itu Tapi Jangan Sampai Kita Ditegur Oleh Satu Orang Itu Tapi Disukai Banyak Orang Disukai Banyak Orang Tetapi Ditegur Oleh Satu Orang Yang Penting Itu Kita Itu Kalau Tegas Kenapa Dibenci Karena Begini Orang Yang Tegas Itu Mengharuskan Dilaksanakannya Sesuatu Untuk Mencapai Sesuatu Itu Orang Tegas Lakukan Ini Capek Ini Gitu Terus Kok Enggak Disukai Karena Kan Orang Tegas Itu Ingin Mencapai Perubahan Lakukan Ini Untuk Mencapai Ini Itu Hal Baru Yang Mau Dicapai Tidak Bisa Dilakukan Dengan Cara Lama Tidak Bisa Dicapai Dengan Cara Lama Jadi Orang Orang Harus Berubah Nah Dengarkan Ini Semua Orang Setuju Semua Orang Setuju Perubahan Itu Penting Tapi Tidak Setiap Orang Mau Berubah Setuju Enggak Perubahan Setuju Kamu Berubah Ya Jangan Jangan Sekarang Itu Itu Sebabnya Orang Tegas Tidak Disukai Karena Mengharuskan Perubahan Nah Caranya Adalah Kita Dulu Yang Memulai Jadilah Contoh Itu Karena Kadang-kadang Di dalam Karir Saya Terbukti Kadang-kadang Saya Lakukan Sendiri Kadang-kadang Ternyata Selamat Kita Semua Daripada Saya Melugu Orang-orang Lain Gitu Nah Jadi Kalau kita Tegas Dibenci Ya Itu Biaya Dari Menjadi Pemimpin Menjadi Pemimpin Itu Tidak Enak Sendirian Sepi Dia Yang Tahu Apa Yang Mau Dia Capek Di Bawah Tidak Lihat Apa Perjalanannya Dia Lihat Dibawa Tidak Lihat Dibawa Maunya Pulang Istirahat Sedangkan Pemimpin Atasan Tidak Para Istirahat Sebelum Tidur Pun Dia Memikirkan Keberhasilan Perusahaan Atau Organisasinya Itu Itu Ibu Ibu Terima kasih Ibu Rosani Silahkan Terima kasih Pak Hamad Yang Dekat Pak Mario Apakah Ada Pengalaman Pak Mario Bersukap Tegas Terhadap Seseorang Yang Lebih Senior Berjabatan Tinggi Dan Lebih Berpengalaman Begitu Pak Mario Mohon Berbagi Pengalaman Pak Mario Wah Ini Pertanyaan Yang Bagus Sekali Begini Ini Di awal Karir saya Di perbankan Dulu Saya masih Umur 27 Tahun Senior Saya Seorang Vice President Yang Sangat tenar Dulu Mantan Abang Jakarta Jadi Memang Tenar Tampan Tinggi Besar Nah Saya Membantah Saya Membantah Beliau Sempat Marah Karena Menurut Saya Berbahaya Yang Dilakukannya Gitu Jadi Kita Berbantah Ini Lalu Dia Berbantah Gini Mar Lu Berani Bantah Gua Disitu Saya Kaget Karena Dia Terbuka Sekali Lu Berani Bantah Gua Tau Nggak Sebagai Anak Muda Umur 27 Tahun Ini Yang Saya Katakan Kalau Untuk Menyelamatkan Anda Saya Akan Bantah Anda Kapan Pun Coba Bisa Benci Nggak Atasan Bisa Marah Nggak Ini Untuk Menyelamatkan Dia Jadi Dia Meluna Langsung Dia Bilang Jadi Maksud Lu Gimana Mar Didengarkan Setelah Itu Dan Setelah Itu Saya Dapat Kemudangan Kemudangan Yang Lebih Besar Saya Naik Gaji Juga Besar Sekali Tahun Itu Dan Teknik Yang Sama Bisa Anda Gunakan Mudah Mudahan Aman Dan Selamat Jadi Itu Kadang 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 Kalau Sudah Terpaksa Sekali Katakan Saya Akan Membantah Anda Pak Kalau Untuk Menyelamatkan Anda Terima kasih Pak Mario Apakah Saya Diizinkan Untuk Bacakan Empat Langkah Itu Silahkan Oke Jadi Syarat Dasarnya Tahu Jelas Apa Yang Ingin Dicapai P P Punya Apa Ingin Jadi Apa J Jadi Ingin Bisa Apa B P J B Itu Jelas Sekali Tidak Harus Ketiga Tidak Tapi Bisa Seperti Yang Tadi Saya Contohkan Saya Ingin J Jadi Penasehat Nah Kemudian Penasehat Yang Seperti Apa Itu Dibentuk Dalam Dalam Pengalaman Dalam Keseharian Dalam Studi Dan Dalam Tuntunan Tuhan Nah Empat Langkah Ini Coba Saya Bacakan Langsung Lalu Teman-teman Catat Lalu Coba Terapkan Di Dalam Keseharian Rekan-rekan Satu Lebih Aman Memulai Dengan Kata Tidak Jadi Mulai dari Hari ini Pokoknya Lebih aman Mulai Dengan Tidak Tidak Dulu Karena Selama ini Kita selalu Bilang Ya Termasuk Untuk Hal-hal Yang Merugikan Kita Terutama Yang Tidak Enak Lebih Aman Memulai Dengan Kata Tidak Kedua Bukan Emosi Tapi Logika Jadi Lihat Rasakan Apakah Emosi Anda Yang Memegang Kendali Kalau Itu Marah Kecewa Gelisah Sedih Jatuh Cinta Gembira Diam Berarti Yang Menjadi Pengendali Keputusan Anda Adalah Emosi Logika Anda Jadi Kalau Sudah Sudah Lebih Terlatih Apapun Emosinya Logikanya Yang Keluar Aku Kan Mau Jadi Ini Aku Kan Mau Mencapai Ini Aku Kan Mau Bisa Ini Jadi Apapun Perasaannya Lama-lama Bisa Ditekan Marah Tidak Kelihatan Ada Di antara Kita Kalau Marah Sama Orang Tidak Bisa Disembunyikan Marah Marah Saja Gak Suka Gak Suka Saja Gitu Pak Rahmat Tau itu Saya Di Dalam Arti Diciderai Kepercayaan Saya Oleh Seseorang Lalu Pak Rahmat Bilang Saya ingin Melihat Wajah Pak Mario Waktu ketemu Beliau Berarti Pak Rahmat Ingin melihat Apakah Emosi Saya Mempengaruhi Wajah Saya Waktu ketemu Orang Yang Menciderai Kepercayaan Saya Tapi Alhamdulillah Waktu itu Saya tetap Ramah Ya Pak Rahmat Tetap Anggun Menghormati Beliau Nah Jadi bukan Emosi Tapi logika Yang ketiga Bukan Jangka pendek Tapi Jangka panjang Mau bertengkar Mau menang-menangan Itu jangka pendek Jangka panjang Itu yang lebih penting Gitu Mau melayani Kebencian Mau melayani Komentar miring Hasutan Itu jangka pendek Jangka panjang Itu Istilahnya Kalau teman-teman saya Di Amerika dulu Bilangnya ini Smell my smoke Cium itu Bau kenalpot Mobilku Berarti dia di belakang Gitu Nah Jadi Bukan jangka pendek Tapi jangka panjang Selalu pikirkan Ini gunanya apa Untuk jangka panjang Ini Membantu aku Jangka panjang Untuk apa Kalau tidak Abekan Oke Lalu yang keempat Mensyukuri Ketepatan Belajar Dari kesalahan Berarti apa Mencoba Kalau tepat Syukuri Kalau salah Belajar Itu sebabnya Salah Sukses Salah Sukses Salah Sukses Salah Lama-lama Kehidupan ini Lebih banyak suksesnya Daripada salahnya Jadi ketaran besar Berhasil Gagal Berhasil Gagal Lama-lama Kecil Amplitudonya Naik turunnya ini Yaitu Sukses Belajar Sukses Belajar Sukses Belajar Begitu Mudah-mudahan Lalu mencapai Masa depan Yang lebih Damai dan mapan Jadi empat langkah Untuk menjadi pribadi Yang tegas tadi Adalah lebih aman Memulai dengan kata Tidak Mulai dari malam ini Tidak dulu Daripada setuju Lalu menyeksa diri Kedua bukan emosi Tapi logika Ketiga bukan jangka pendek Tapi jangka panjang Dan keempat Menyukuri ketepatan Belajar dari kesalahan Silahkan Ibu Rang Jika ada pertanyaan Silahkan Super sekali Pak Mario Pak Mario Ijin bertanya Bagaimana Pendidikan Ketegasan Kepada anak Dengan Ada Kejadian Huli Anak Kepada anak Lainnya Bagaimana Menanamkan Terima kasih Pak Mario Itu Bullying itu Memang fenomena Yang Sangat Mengkhawatirkan Orang tua Nah Tetapi Anak-anak kita Mudah-mudahan Bisa Lebih Tegas Untuk menjauhi Orang-orang yang Mempunyai Potensi Ngebully Dan Mempunyai Ketegasan Untuk terbuka Ke orang tuanya Kalau dia sedang Dibully Banyak bullying Itu berlangsung Karena anak-anak Tidak terbuka Menyembunyikannya Nah Kalau Mereka Terbuka Kepada orang tua Kepada guru Mudah-mudahan Efek Praktik itu Bisa Diminimalkan Begitu Ibu Ira Makasih Banyak Nasihatnya Pak Tari Tadi Sudah ada yang Resensi Tadi Pak Bagus Firman Syah Sebentar Saya coba Oh iya ini Pak Bagus Firman Syah Silahkan Pak Bagus Di Mikrofonnya Dionkan dulu Pak Bagus Sebentar Saya coba Ya Terima kasih Pak Saya Bagus Firman Syah Masih Mahasiswa Pas Maser 6 Ini Izin Bertanya Pak Terkadang Dalam memilih Menentukan Dan mengambil Keputusan Kita dihadapkan Pada dua Pilihan Yang pertama Keputusan Dengan Menggunakan Pemikiran Yang rasional Dan yang kedua Keputusan Yang mengedepankan Perasaan Pertanyaannya Bagaimana Cara kita Mengendalikannya Ketika kita Berada di posisi Sebagai Decision maker Pak Terima kasih Pak Super Pak Bagus Ini pertanyaan Orang Pinter Gini Kalau ada Wanita marah Pak Bagus Bapak Bicara Secara Logis Atau Berusaha Menangani Kemarahannya Dulu Berusaha Menangani Kemarahannya Dulu Wanita Sedang Marah Itu Tidak Mau Mendengarkan Apapun Jadi Logisnya Jangan Ditangani Penjelasan Penjelasannya Apalagi Nyalakan Dia Itu Wanita Selalu Benar Walaupun Kita Yang Benar Dia Lebih Tenang Kalau Kita Ngaku Salah Itu Pendekatan Logisnya Kita Itu Yang Masih Muda Saya Waktu Masih Muda Dulu Panas Kalau Istri Menyalahkan Kita Tapi Lama-lama Kalau Aku Ngaku Salah Aku Nggak Dibuang Karena Dia Tahu Yang Salah Itu Dia Jadi Sering Dulu Ibu Lina Tanya Gini Ayo Minta Maaf Ya Aku Minta Maaf Terus Ibu Lina Tanya Tahu Salah Apa Enggak Itu Pendekatan Logis Untuk Menangani Masalah Emosional Jadi Kalau Begitu Kita Tahu Semua Masalah Urusan Emosi Tapi Tahu Juga Cara-cara Logis Menanganinya Seperti Kecil hati Pak Kecewa Kita gagal Jadi Bukan Marahnya Wanita Marahnya Istri Bukan Kita Gagal Kita Mencoba Gagal Lihat teman Gampang sekali Suksesnya Rezekinya Besar Lancar Kita Susah Itu Penanganannya Bukan Emosional Pak Logis Berarti Berarti Tuhanku Ingin Aku Merasakan Gak Enaknya Orang Yang Rezekinya Terbatasi Supaya Nanti Saat Rezekiku Baik Aku Gak Sombong Gak Boros Itu Pak Nah itu Penanganan Emosi Pribadi Itu Banyak Sekali Diperlukan Kemampuan Berlogika Terima kasih Pak Bagus Pertanyaannya Bagus Terima kasih Banyak Jawabannya Super Terima kasih Pak Ahmad Yang baik Hatinya Izin Menyampaikan Pertanyaan Dari Youtube Pak Mario Yang pertama Dari Pak Mas Dimpil Kenapa Tidak Di TikTok Agar Penontonnya Luas Tidak live Di TikTok Kenapa Agak Agak Sulit Dijawab Karena Kita itu Menggunakan Yang nyaman Bagi kita TikTok Tidak Begitu Nyaman Bagi Saya Karena Di samping Saya Semua Jualan Live Jualan Jam Jualan Kotak Kotak Jualan Kripi Jualan Emping Saya Harus Berdiri Pakai Baju Lebih Nyaman Begini Pak Elden Pak Rido Mungkin Lebih Nyaman Melihat Saya Live Di Zoom Dan Youtube Pak Abdul Rahman Terima kasih Boleh Lanjut Pertanyaan Selanjutnya Pak Dari Pak Hafiz Al-Kifari Izin bertanya Pak Mario Saya Seorang Pengusaha Empat cabang Toko Perhiasan Tetapi Masih Belum Terlepas Dari Ekonomi Finansial Dan Masih Belum Damai Akan Masa Depan Apa Masih Harus Ada Yang Diperbaiki Pak Mohon Pencerahannya Pak Gifari Bahkan Orang Yang Paling Sukses Diantara Kita Mencari Cara Untuk Selalu Lebih Baik Setiap Hari Itu Orang Orang Super Kaya Tetap Mencari CEO Direksi Management Yang Bisa Memperbaiki Bisnisnya Jadi Kalau Pertanyaannya Apakah Diperlukan Perbaikan Ya Harus Nah Kemudian Jawaban Kepada Orang Yang Sudah Punya Empat Cabang Tuku Perhiasan Yang Pertama Adalah Bersyukur Banyak Orang Punya Satu Saja Perhiasannya Hanya Perhiasan Istrinya Jadi Sahabat-sahabat Saya Baik Artinya Punya Empat Tuku Perhiasan Itu Syukuri Saja Lalu Ini Dari Sisi Nilai-nilai Keagamaan Kita Dekat Kepada Yang Memberi Rezeki Mungkin Ada Hal-hal Yang Kita Lakukan Supaya Beliau Juga Turut Berkepentingan Bagi Sukses Kita Ini Saya Urakan Sedikit Jadi Kalau Saya Berkepentingan Atas Suksesnya Pak Bagus Saya Akan Memperhatikan Pak Bagus Saya Kasih Literatur Literatur Yang Bagus Saya Akan Undang Ngopi Saya Tunjukkan Cara-cara Trik Trik Tips Tips Kalau Saya Berkepentingan Atas Suksesnya Pak Bagus Bisa Dibayangkan Kalau Tuhan Berkepentingan Atas Sukses Kita Jadi Kalau Gitu Janji Kita Ke Tuhan Itu Apa Kalau Kita Sukses Tuhan Kalau Aku Sukses Aku Janji Ya Tidak Harus Nazar Tetapi Kita Itu Kalau Sukses Untuk Apa Nah Itu Tuhan Berkepentingan Nggak Nah Di dalam Karir Saya Karena Saya Berusaha Menyampaikan Nasihat Yang Mencerahkan Mendamaikan Hati Banyak Orang Mudah-mudahan Tuhan Berkepentingan Dengan Dengan Yang Saya Lakukan Nah Jadi Sahabat-sahabat Saya Yang Baik Hatinya Di Pekerjaan Anda Itu Tadi Punya Empat Toko Perhiasan Itu Sudah Demikian Dekat Dengan Sukses Sudah Demikian Dekat Banyak Orang Buka Satu Aja Tidak Bertahan Seminggu Ini Sudah Punya Empat Jadi Hanya Tinggal Kira-kira Bantuan Apa Yang Anda Butuhkan Dari Orang Dari Teman Dari Sahabat Dan Terutama Dari Tuhan Nah Jadi Anjurannya Adalah Tegas Mendahulukan Yang Membuat Anda Disponsori Oleh Tuhan Gitu Kan Sponsor Jadi Kalau Kita Disponsori Oleh Tuhan Kita Dibaikan Kita Salah-salah Dibetulkan Kita Kurang Mampu Ditemukan Orang Yang Lebih Bisa Kita Kurang Bisa Membayar Ditemukan Orang Yang Bisa Membantu Tanpa Harus Dibayar Itu Kira-kira Terima kasih Terima kasih Pak Mario Yang baik hati Pak Mario izin Menyampaikan Pertanyaan Dari Sahabat Super Bapak Brahmatias Assalamualaikum Pak Mario Yang baik hati Waalaikumsalam Izin Bertanya Bagaimana Caranya Mendapatkan Ketegasan Pada Saat Pertama Kali Misalkan Menawarkan Suatu Produk Ataupun Berkenalan Dengan Orang Terima kasih Ya Memang Problem Dari Seorang Salesman Adalah Bayangannya Sendiri Tentang Penolakan Jadi Ada Rasa Takut Ditolak Jadi Sebelum Ketemu Orang Itu Nanti Kalau Dia Nggak Mau Kalau Dia Nolak Kalau Dia Nawar Itu Selalu Nah Anjuran Saya Ini Saya Sebagai Salesman Dulu Kemudian Menjadi Sales Manager Kemudian Menjadi Sales Consultant Konsultan Dan Trainer Anjurannya Adalah Dialami Dulu Kan Anda Sudah Membayangkan Kegagalan Tapi Kan Belum Dialami Kegagalannya Alami Kan Selama Ini Kegagalannya Hanya Dibayangkan Tidak Bertindak Tidak Ketemu Orang Nelpon Ini dulu Kan Kita Nelpon Sebagai Salesman Nelpon Kering Begitu Diangkat Lalu Ditutup Takutnya Nanti Ditolak Begitu Lalu Dia bicara Sebentar Ditutup Karena Takut Itu Salesman Pertama Kali Begitu Tapi Anjuran Saya Alami Kegagalan Itu Langsung Bilang Ibu Saya Senang Sekali Apabila Ibu Membeli Dari Saya Langsung Minta Terus Belang Enggak Saya Sudah Punya Ibu Belum Punya Ibu Belum Membeli Dari Saya Tapi Saya Punya Yang Mirip Seperti Itu Mirip Tapi Tidak Sebaik Punya Kami Maksa 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 Selesman Yang Tidak Maksa Tidak Laku Berapa Banyak Diantara Kita Laki Laki Tidak Tampan Istrinya Cantik Itu Karena Pinter Maksa Ayo Nah Jangan Lihat Saya Saya Memang Pemaksa Oke Nah Jadi Sahabat-sahabat Saya yang baik Hatinya Kalau Anda Takut Gagal Itu Kan Baru Takut Saja Alami Buktikan Bahwa Anda Betul-betul Ditolak Betul-betul Gagal Karena Pelajaran Di Dalam Kegagalan Itu Lebih Indah Daripada Pelajaran Di Dalam Sukses Di Dalam Sukses Sedikit Pelajaran Kita Itu Cenderung Sombong Cenderung Angku Kalau Sukses Bener Kan Caraku Paling Bener Caraku Tapi Kalau Gagal Aduh Tadi Aku Terlalu Kasar Aku Memulai Tanpa Memuji Dia Aku Memulai Tanpa Tanya Dulu Kebutuhannya Itu Jadi Kita Lebih Dididik Di Dalam Kegagalan Daripada Di Dalam Sukses Itu Terima kasih Terima kasih Pak Mario Pak Mario Trik Pak Mario Saat menjadi Telesmen Dikalah Calon Customernya Membandingkan Dengan Hal yang Harganya Lebih Murah Pak Mario Dia Membandingkan Yang Murah Ya Pak Mario Saya Senyum Dan Mengatakan Ibu Masak Ibu Sekeren Ini Maunya Murah Murahan Itu Waktu itu Saya masih muda Jadi Bisa Bicara Begitu Jadi Ada Nada Manjanya Ibu Masak Sekeren Ini Ibu Maunya Yang Murah Terus Dibilang Ya Enggak Juga Ibu Bayangkan Dibandingkan Dengan Ini Rumah Ibu Seperti Ini Itu Kadang-kadang Itu Buat Dia Ada Perasaan Bersalah Gitu Ya Nah Yang Berikutnya Adalah Ibu Kalau Semuanya Harus Murah Maka Sulit Bagi Kita Bagi Semua Orang Untuk Menyampaikan Yang Berkualitas Ibu Lebih Mau Yang Murah Atau Yang Berkualitas Jawabannya Apa Saya Mau Yang Berkualitas Dan Murah Apakah Mungkin Ibu Murah Berkualitas Yang Enggak Sia Yaitu Ibu Nah Banyak Sekali Teknik-teknik Menangani Itu Sampai Yang Terakhir Ini Yang Saya Lakukan Waktu Waktu Saya Menjual Produk Perbankan Dibandingkan Ini Seorang Dokter Di Kuningan Di Rasul Nasait Di Rumah Sakit MMC Itu Dia bilang Itu Bang Lebih Tinggi Bunganya Daripada Anda Itu Bang Lebih Tinggi Anda Ini 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 Saya Diam Disitu Kalau Orang Jawa Bilang Itu Nolongso Jadi Misalnya Kok Susah Amat Hidup Cari Uang 100.000 200.000 Dibandingkan Seperti Ini Nah Dari Perasaan Itu Timbul Satu Solusi Jadi Dia bilang Gini Beritahu Saya Adik Mario Apa Bedanya Saya Buka Rekening Di Bank Anda Daripada Di Bank Lain Yang Bunganya Lebih Tinggi Saya Bilang Bapak Bank Lain Mungkin Menyediakan Bunga Yang Lebih Tinggi Tapi Di Bank Lain Itu Tidak Ada Saya Yang Bersungguh Melayani Untuk Kebahagiaan Bapak Saya Lihat ke Wajah Beliau Terus Tangan Saya Begini Wajah Melas Dia Terdiam Dia Terdiam Sudah Saya Pamitan Kembali Waktu Sampai Di Kantor Ternyata Dia Sudah Menelpon Pemimpin Cabang Saya Dia Bilang Pelihara Anak Itu Bagus Dia Maksudnya Saya Pelihara Bagus Dia Lalu Dia Buka Arkening Dan Betul Saya Memenuhi Janji Untuk Menjadi Yang Paling Serius Melayani Beliau Terima Sama Assalamualaikum Selamat malam Bapak Mario Teguh Dan para Sahabat Yang Baik Semoga Selalu Sehat Dan Bahagia Bapak izin bertanya, apakah waktu muda dulu, sewaktu merintis sekali Bapak pernah merasa jenuh? Kemudian bagaimana cara menyemangati diri, Pak, ketika kita hidupnya seperti ini-ini aja gitu, Pak? Nanti dulu, apakah saya ini nggak muda lagi ya? Maaf, Pak. Nggak apa-apa, saya bercanda, Ibu Tutut. Yang kedua, saya ingat dengan kuotis Bapak, lupakan sakitnya, ingat pelajarannya. Tetapi ada seorang yang sering menyakiti saya, kemudian meminta pertolongan. Anak-anak saya bilang, nggak usah ditolong. Tapi saya seperti meronta, Pak. Kasian kalau nggak ditolong. Bagaimana, Pak, untuk menegaskan diri sendiri bahwa orang-orang tersebut harus jauhi. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, Ibu Tutut. Oke, pertanyaan pertama, apakah waktu muda dulu saya pernah merasa jenuh? Iya, Ibu. Jenuh sekali. Capek, rasanya itu-itu saja. Atasan marah tanpa mengerti. Atasan kalau saya kerjanya baik, dia nggak terima kasih. Kalau ada yang salah, walaupun orang yang salah, saya yang dimarahi. Begitu kadang-kadang, Pak. Itu sebabnya saya pindah empat kali. Di karir saya. Saya pindah empat kali. Tetapi kemudian saya mengerti bahwa ternyata pindah kita dari satu tempat, itu harus distrategikan supaya pindahnya itu naik. Jadi coba ya, lihat tangan saya. Kita itu gaji itu naik linier, kalau kita dihargai di luar loncat naik, lalu naiknya linier lagi, pindah lagi loncat. Jadi wadah waktu tingkat keempat, gaji kita, kedudukan kita lebih tinggi. Ternyata itu. Apakah enak menjabat sebagai karyawan? Ya, enak sekali. Kita sakit masih gajian, kita cuti masih gajian. Kadang-kadang saya masih mimpi menjabat di bab. Pakai jas, gitu, wool sutra, duduk di meja yang keren, bicaranya anggun, oh ya, hmm, 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 begitu. Itu kadang-kadang mimpinya begitu. Bagaimana caranya mengatasinya? Kalau saya menyerah, ini perilaku kebiasaan saya adalah kalau saya menyerah, saya menyerah kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah enggak kuat lagi, aku menyerah. Itu. Nah, setiap kali mau membuat keputusan, saya sampaikan, kalau ini benar yang aku mau lakukan, mohon diberikan petunjuk, tapi kalau salah, mohon digagalkan. Itu. Walaupun sering juga saya tetap salah diizinkan, karena seperti yang saya katakan, di dalam kesalahan itu banyak pelajaran. Itu ya. Nah, yang pertanyaan kedua, orang yang kita bantu hanya datang kalau perlu bantuan, lupa kalau pernah dibantu, dan kalau dibantu masih mengeluh bahwa bantuan kita kurang. Kalau masih banyak orang yang bisa kita bantu, jangan dibantu, Ibu Tutut. Kan masih banyak orang lain yang baik yang butuh bantuan, Ibu Tutut. Kenapa orang tidak baik itu tetap Ibu Prioritaskan, padahal ada sahabat baik yang membutuhkan bantuan Ibu. Terima kasih. Pak Abdurrahman. Silakan Pak Abdurrahman. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Pak Abdurrahman. Terima kasih sekali diberi kesempatan. Saya senang sekali Pak bisa berdiskusi langsung dengan Pak Mario. Terima kasih Pak. Saya dari Semarang Pak, izin menginformasi Pak. Oh, super sekali. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak Mario, ini kan saya kebetulan dipercaya untuk menempati posisi lebih tinggi di perusahaan saya Pak Mario. Yang saya geluti sudah hampir 13 tahun Pak. Dan diberi kepercayaan yang lebih tinggi. Tapi pada saat ini kondisi ini kelihatannya kan di sektor kami yang kami geluti itu sedang mengalami krisis Pak. Jadi kondisinya memang sedang mengalami krisis atau anomali-anomali gitu Pak. Ini apa yang harus dilakukan supaya bisa melewati krisis ini. Saya info sedikit kami di sektor petanakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdurrahman. Memang ada industri-industri sektor-sektor yang terdampak. Waktu COVID terdampak, setelah COVID masih terdampak. Nah, di anjurannya untuk bisnis. Itu bisnis itu disebut sukses kalau dia pertama kali ini laku. Setelah laku, suksesnya naik lebih tinggi kalau dia untung. Nah, suksesnya lebih tinggi kalau untungnya ada kelebihan yang bisa menjadi moda. Nah, jadi tiga ini Pak Abdurrahman. Bapak, pikirkan laku. Kedua, setelah laku untung. Ketiga, keuntungannya berlebih sehingga bisa menjadi modal bagi pengembangan selanjutnya. Nah, berarti fokus Bapak adalah laku. Laku, Pak. Apapun yang Bapak lakukan adalah supaya lebih laku. Minta tolong ke orang, Pak. Jangan malu-malu. Mohon, saya mohon bantuan. Apa ini yang bisa kita lakukan sama-sama supaya produk kami bisa Anda gunakan dan kami bisa melayani Anda. Minta tolong. Jualan. Gitu. Banting harga. Tidak sampai rugi. Tetapi harus tetap ada keuntungan yang menyejahterakan perusahaan. Tetapi fokusnya adalah laku dulu. Setelah laku, baru kita memikirkan untung. Berarti sudah membangun aliran penjualan dari pelanggan-pelanggan yang sudah tetap, Pak. Baru, apa kita cross-selling, upselling, menjual produk-produk yang features-nya lebih tinggi, cross, yang lain features-nya, supaya penjualan tumbuh. Gerakkan semua orang untuk ketuk pintu orang jual. Ini ada contoh yang saya suka sekali ini, Pak. Ceritakan. Jadi ada orang harus jual TV. Dia sudah tidak ada lagi uang untuk makan malam itu. Harus jual satu TV, harus laku. Jam 11 malam dia ketuk pintu orang. Terus ditanya, ya, Pak, saya harus jual TV ini kepada Anda malam ini. Terus dia bilang, ya, enggak, lihat jam. Betul, Pak. Kalau saya tidak demikian ingin laku, masak jam sekian saya ketuk pintu, Pak. Jadi orang yang mendengarkan, kenapa you harus laku malam ini? Anak-anak saya belum makan, Pak. Itu, Pak. Jadi jualan itu kadang-kadang harus sampai seperti itu. Minta tolong, mengais, menggaruk-garuk, mendapatkan kepercayaan, mendapatkan pembelian. Itu dulu, Pak. Disabari dulu. Memang itu caranya. Setelah itu mudah-mudahan penjualan demi penjualan terjadi, dan kemudian keuntungannya lebih besar bagi Pak Abdurrahman dan perusahaan. Begitu, Pak. Terima kasih. Ibu Ira mungkin, ya, setelah ini. Pak Mario, izin menyampaikan pertanyaan di YouTube dari Pak Ferry Wicaksono Debima. Izin bertanya Pak Mario mengenai tegas. Terkadang hubungan bisa rusak karena ketegasan yang kita putuskan. Sedangkan setiap hari kita bertemu orang tersebut. Pandangan Pak Mario bagaimana, ya, Pak? Terima kasih. Oke, berarti yang bertanya ini orang yang tidak enakan. Gitu. Tidak enakan. Berarti memilih untuk tetap berlaku tidak tegas. Dengarkan ini, ya. Orang tidak enakan itu ikhlas membuat dirinya tidak enak supaya orang lain enak. Saya ulangi, ya. Berarti yang bertanya ini orang yang ikhlas membuat dirinya tidak enak supaya orang tetap merasa enak. Nah, itu mau sampai kapan. Jadi harus ada batas di mana kita bisa bilang tidak, ya, tidak. Kan tadi anjurannya adalah mulai dengan tidak. Karena kalau selama ini kita belum sukses mencapai yang kita inginkan, berarti selama ini kita bilang, ya, kepada yang tidak menguntungkan kita. Itu, Ibu Ira. Terima kasih, Pak Rahmat, yang baik hatinya. Izin menyampaikan pertanyaan dari Youtube, Pak Mario, dari Pak Aldo. Bagaimana cara berbicara kepada orang lain agar supaya didengarkan dan dipahami? Mohon pencerahannya, Bapak. Itu butuh kira-kira 12 webinar, ya, untuk menjadi pribadi yang bicaranya didengarkan. Begini, kasih potong kompas saja. Kalau kita mau menjadi pribadi yang bicaranya didengarkan, kita harus membangun nilai dengar. Pak Irawan, Pak Ilden, Pak Saiman, Pak Bagus, itu nilai dengarnya. Jadi kalau bicara itu ada nilainya enggak? Pak Priandona, kalau bicara ada nilainya enggak? Nah, itu loh repotnya. Anak muda, kadang-kadang belum ada nilai, tapi takut kalau enggak bicara. Itu sebabnya tadi saya katakan diam. Karena, itu loh katanya si Khalil Gibran, orang tua yang bodoh, diam, dan menganggu, dikiranya pandai. Jadi kalau begitu, diam, mengangguk, senyum, oh ya, super sekali, mudah-mudahan dia enggak tanya kita apa. Tetapi pertama kali memang harus diam. Karena kan kalau bicara, kita itu hanya bisa mengatakan yang kita sudah tahu. Kalau mendengarkan, kita bisa mendengar sesuatu yang kita belum tahu. Saya itu menikmati, mendengar. Jadi kalau saya buka YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, itu saya diam, menikmati, mendengar. Kadang-kadang bicaranya salah, ngawur, itu semua yang meramal-ramal tentang siapa pemenang presiden, pemilihan ini. Itu kan seperti tahu sekali begitu. Saya itu dengarkan saja. Dan kenapa? Saya melatih hati yang tidak menikmati. Jadi dengarkan orang tidak menikmati, diam, itu agak sulit. Nah, setelah kita belajar untuk diam, dan hati tidak menikmati, pikiran tidak menikmati. Lama-lama kita menyerap sesuatu yang baru. Ingat cerita saya tentang sungai. Sungai kalau mau jadi yang paling besar, harus jadi sungai yang paling rendah. Karena sungai yang paling tinggi mendistribusikan airnya ke sungai-sungai yang di bawah. Jadi anak muda yang diam, mendengarkan, lebih cepat kemungkinannya mendewasa, dan membijak dibandingkan dengan orang tua yang ada apa di pikiran dikatakan, ada di hati dikatakan. Jadi diam, kendalikan diri, lalu akan ada kesempatan di mana kecemerlangan kita ditampilkan. Akan ada. Percaya saja. Istilahnya gini, Tuhan tidak menyianyiakan kualitas. Kalau kita berkualitas, kita akan ditampilkan oleh Tuhan, dan hebatnya lagi, kita akan digunakan. Kalau yang menggunakan kita Tuhan, siapa yang bisa menghalangi? Itu. Amin. Terima kasih Pak Mariwo yang baik hatinya. Terima kasih. Pak Mariwo, ada pertanyaan dari YouTube, Bapak Feby Harisman. Jadi bertanya, Pak Mariwo, bagaimana cara logis mengatasi mental block dalam diri? Terima kasih Pak Mariwo. Semoga Pak Mariwo dan tim senantiasa sehat. Amin. Terima kasih. Pak siapa yang bertanya? Pak Feby Harisman. Ya. Pak Feby begini. Mental block itu sesuatu yang lebih serius daripada perasangka buruk. Perasangka buruk itu masih mengalir ya. Datang sekali-sekali kalau ada kasus yang sesuai lalu kita berperasangka buruk. Tapi mental block itu perasangka buruk yang permanen, yang jadi. Perasangka buruk. Percuma lah, rezekiku ini sudah dihalangi oleh Tuhan, nggak mungkin aku mau coba. Mau apa lagi? Nah, itu perasangka buruk atau mental block? Kalau sekali, itu namanya perasangka buruk. Itu hari Senin, hari Kamis bilang lagi, ya perjumlah aku ikut-ikut begitu, aku rezekiku ini susah, gitu. Nah, itu mental block atau perasangka buruk? Masih empat kali, itu masih perasangka buruk. Masih perasangka buruk. Iya. Tapi kalau 365 hari setahun, dia bilang, aku ini siya lihat muka aku, wajahku. Dia lihat kecermin, dia bilang, begini kok masih hidup, gitu. Ini orang sudah punya mental block, sudah menghalangi diri yang sudah nggak mungkin sukses. Nah, itu siapa yang bisa membantu? Coba. Dirinya sendiri. Dirinya sendiri, bergaul dalam lingkungan yang mencerahkan. Nih, hadir di lingkungan seperti kita ini. Hadir dalam majelis seperti kita ini. Dia berniat, jadi dia tersiksa oleh mental block-nya. Dia bertanya di majelis kita ini, lalu Tuhan memberikan kekuatan perubahan. Dia dibuat kesel sama dirinya, dibuat malu sama dirinya. Kadang-kadang dia dibuat melihat orang yang dulu di sekolah tidak lebih pinter dari dia, lebih sukses dari dia. Kadang-kadang gitu. Pernah nggak kita melihat orang begitu? Pernah, dong. Orang nyontekan, tapi lebih sukses dari kita. Nggak se-keren kita, nggak se-bangga kita, nggak se-percaya diri kita, istrinya lebih cantik. Pernah melihat begitu? Iya, gitu. Yang rata-rata tidak senyum itu, ini, merasakan dirinya seperti itu. Nah, tuh, baru Pak Ridho tersenyum gitu. Nah, jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, mental block itu sudah utuh, sudah jadi. Bayangkan itu ya. Tuhan menjadikan kehidupan sesuai dengan perasangka buruk kita. Padahal mental block itu perasangka buruk yang sudah jadi. Kenapa orang yang punya mental block nggak jadi apa-apa? Karena bahkan Tuhan itu sudah nggak noleh. Kenapa? Malaikat bilang, dia sudah nggak bisa diperhatikan lagi. Dia sudah menghakimi dirinya tidak bisa sukses. Gitu. Tapi kan Tuhan maha penyayat. Jadi dia dibuat merasa kesal dengan dirinya, lalu bertanya, kebetulan, kalau dibacakan oleh moderator, pertanyaannya, lalu kita jawab, lalu Tuhan kirimkan perasaan. Bener kan? Berarti kamu yang selama ini bertanggung jawab atas lambatnya kehidupanmu. Jadi mau apa? Tegas. Makanya topiknya sekarang tegas. Tegaslah bagi kebaikan. Begitu. Ada pertanyaan, ini yang terakhir, Pak Mariam, dari Ibu Rosini. Ya, baik. Terima kasih, bukan yang baik hatinya. Pak Mariam, ini pertanyaan dari Pak Jaimal ya. Bagaimana pendapat Pak Mariam mengenai seseorang yang selalu marah-marah, teriak-teriak, mungkin biar terlihat tegas gitu, Pak Mariam? Marah-marah, teriak-teriak? Iya, Pak. Terlihat tegas mungkin, Pak. Biar terlihat tegas, Pak. Ya, satu, tukang kayu yang alatnya hanya palu, segala sesuatu dipukul. Kalau orang itu alatnya hanya palu, ya sombuk. Wah, dipukulin. Nah, orang ini tekniknya hanya marah. Berarti segala sesuatu dimarahi, kehidupannya pasti panas, kersang, kering, kerontang, karena di keluarga pun dia pasti begitu. atasan itu yang bukan yang memilih kita loh ya. Kita yang memilih atasan. Kalau Anda tidak bersedia bekerja di bawah dia, dia tidak jadi atasan. Dia bisa bilang, kamu jadi karyawanku ya. ada 80% dari gajimu adalah untuk dimarahi. Gitu. Nah, kalau setuju, berarti kan kita yang milih atasan. jadi pertanyaannya kepada orang yang atasannya marah-marah tidak berkelas seperti itu. Apakah rezeki Tuhan hanya ada di situ? Apa enak bekerja di bawah orang yang tekniknya hanya marah? Karena semua orang pemarah itu orang lemah. Karena kalau kita bisa mengganti orang, enggak perlu marah kan? Kamu enggak bisa, enggak patuh, yaudah besok enggak usah datang lagi ya. Kenapa? Dipecat. Terus bagaimana? Ya enggak tahu. Ini kalau kita tegas. Tetapi marah itu karena tidak bisa memberhentikan orang. Makanya marah. Nah, yang dimarahi bersedia merendahkan kelas pribadinya setiap hari untuk dimarahi oleh orang itu. Jadi kalau gitu, pikirkan penghormatan kepada diri sendiri. Jangan berusaha mempengaruhi atau membantu pemarah itu berubah. Itu sudah dia. Masalahnya adalah apakah Anda tetap bisa tumbuh dengan baik di bawah kepemimpinan yang rendah kelas seperti itu. gitu ya. Tidak terasa ini ya, mengikuti apa yang Pak Mario sampaikan, sudah sampai kita di ujung waktu webinar. Mohon Pak Mario memberikan pesan pamungkas untuk kita yang baru akan mulai memproses diri untuk menjadi orang yang tegas atau melanjutkan menjadi orang yang tegas. yang mungkin kata-kata yang bisa menjadi quote untuk kita, Pak Mario. Makasih. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, akan ada masa-masa di dalam kehidupan kita ini di mana hati kita tenggelam dengan rasa kecewa, rasa rendah, rasa tidak seberuntung orang lain. Ada masa-masa seperti itu di mana hati kita itu tenggelam. Tetapi juga kita diberikan kecerdasan berpikir untuk mengetahui bahwa semua yang terjadi, terjadi dengan pengetahuan Tuhan dan Tuhan tahu itu akan terjadi dan diizinkan terjadi. Dan karena Tuhan maha penyayang, maka yang diterjadikan itu pasti baik untuk kita. Jadi, kalau hati kita sedang tenggelam karena keadaan, syukuri. Berarti kita disuruh melihat dari keadaan itu. dari keadaan di bawah itu yang kelihatan adalah kita harus lebih bersyukur. Lebih dekat kepada keluarga, lebih dekat kepada yang mendoakan kita. Kemudian, berusaha melakukan kebaikan yang ada dalam kemampuan kita. Jangan menunda tindakan hanya karena kita belum bisa. Lakukan saja. Lalu, ikhlas salah, tersenyum kalau salah, minta bantuan, tanya, bergaul dengan orang-orang yang bisa mencerahkan, menambah pengetahuan dan kemampuan, lalu, sadari ini ya, hidup ini tahu-tahu. Saya tahu-tahu setua ini. Tahu-tahu jadi seperti ini. Itu, ya Pak Dwi Rizki ini masih muda, Pak Eldian masih muda, Pak Bagus. Nanti tahu-tahu, Anda lari sudah tidak secepat itu lagi. Tahu-tahu. Tapi, penghormatan orang lebih baik. Itu, Pak. Kedudukan lebih tinggi, ekonomi lebih mapan, itu. Nah, jadi, kesabaran kita ini untuk sekali-sekali, tapi untuk sepanjang hidup disebut ketabahan. Jadi, kita tabah saja, alami saja, itu semua supaya kita tetap selalu benar dengan cara tegas. Mengatakan tidak kepada yang selama ini merugikan. Berfokus kepada yang menguntungkan. Dan yang menguntungkan itu adalah yang menguntungkan orang lain dan menguntungkan diri. Itu, mudah-mudahan teman-teman semua mencapai ketegasan yang menghebatkan kehidupan. Dan ada yang mudah-mudah sukses semudah mungkin yang sudah tidak mudah lagi hidup mapan dalam rezeki yang melimpah dalam penghormatan yang tinggi, dalam pendudukan yang berpengaruh. Amin. Terima kasih. Pak Mario. Silahkan Pak Rizma. Terima kasih Pak Mario dan rekan-rekan MD lainnya serta rekan-rekan yang di Zoom atau yang di YouTube telah hadir bersama dan menyempatkan waktunya untuk belajar bersama Pak Mario. Saya memohon izin dan berterima kasih juga kepada teman-teman yang bertanya namun belum bisa kita bacakan. Saya memohon izin sebelum pamit Pak untuk membuka microphone teman-teman yang ada di Zoom. Silahkan. Silahkan teman-teman untuk menyapa Pak Mario. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selalu Pak Mario. Selamat dari Pak Mario. Selamat Alba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Amar Alba. Selamat support Pak Mario. Selamat Ibu Ros Selamat dari malam. Ibu Ibu Tutu dan Pak Abdul Rahman. Sampai kita ketemu lagi minggu depan ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super. Salam super. Terima kasih. Bu Rosani, Bu Ira, Bu Tandi, Pak AMA, Bu Rani, Pak Pemona, Bu Dia. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.